Ya kali ini saya akan memberitahukan bagi kita cara pasang rantai keteng motor Supra X125 rantai keteng atau rantai temeng jadi perlu saya beritahukan bentuk dan model rantai keteng baik dia Supra X125 karisma itu sama cara pemasangannya pun sama dalam posisi video saya ini telah mekanik handal saya membongkar atau membukanya ya jadi sebetulnya untuk cara bukanya itu itu saya rasa tidak perlu lagi saya beritahukan karena saya yakin anda pun sudah mengerti satu sama lain cara bukanya Oke yang akan saya beritahukan adalah bagaimana cara pemasangan rantai keteng yang benar baiklah jadi pertama-tama setelah kita buka rantai ketengnya sekarang kita akan membeli rantai keteng tersebut dengan yang baru dan kita usahakan adalah ratai ketengnya adalah yang AHM ini ya seperti yang yang dipegang oleh mekanik saya ini ya oke dan dibuka itu harganya berkisar kalau seandainya modalnya itu ya berkisar hampir 100 lah oke nah baiklah jadi saya ketunjukkan cara pasangnya ya oke kita akan masangnya mulai dari oke seperti cara mekanik saya itu oke iya usahakan rantainya terpasang ke gigi askrup itu ya ada gigi askrup itu ya ada gigi askrup itu ya kita pasangnya itu pasangnya tensionernya usahakan tetap di atas iya kemudian setelah terpasang rantai keteng itu kita akan memasang bagian-bagian yang ada di iya seperti yang dilakukan oleh mekanik saya itu ada bot 10 itu bot 10 kemudian kita akan pasang gigi rantai keteng paling atas pada saat kita pasang gigi rantai keteng atas usahakan di as kedudukan magnet ini itu ada spi magnet itu ada spi magnet ya jadi usahakan itu menghadap lurus ke depan menghadap lurus ke depan ya kalau dia sudah menghadap lurus ke depan otomatis pistonnya tersebut itu terletak pada TMA titik mati atas kemudian di saat kita mau memasang gigi rantai keteng paling depan usahakan dulu noken as itu harus diprekat itu ada selah kekosongan seperti yang berarti berarti itu posisi noken as dalam posisi yang benar dalam posisi netral sekarang kita akan pasang gigi rantai keteng pada saat posisi kita pasang gigi rantai keteng ada noc itu ya ada noc titik noc gitu BETAT dan itu kita usahakan terus terletak di bagian bag laser ada pariknya itu ada pariknya lam yang ditunjukkan mekanik saya oke dan posisi nog fan as yang bawah ini jangan berubah ya baik sekarang kita akan pasang ya itu dilihat ya cara mekanis saya itu ya untuk menempatkan rantai gigi keteng atas itu pada posisi ya oke jadi perlu saya jelaskan spi magnet spi magnet terletak di bagian paling depan lurus kedepannya itu kemudian gigi rantai keteng yang ada noknya itu terletak lurus di garis oke dan berarti posisinya sudah benar itu adalah cara pemasangan rantai keteng yang tepat pada posisi top sekarang kita akan pasang baut rantai keteng piringan rantai keteng yang depan ya oke setelah itu pada saat tadi kami buka jelas itu otomatis tunjangan temeng telah kami buka ini seperti ini ya oke dan perlu saya beritahukan bahwasannya itu ada setelan otomatisnya seperti itu kan bergerak dia masuk kalau dilepas dia akan maju ya oke dan setelah sudah terpasang rantai keteng tersebut di mesin sekarang kita akan masang jadi seperti yang dilakukan mekanis saya ini ya itu ditekan dulu otomatis tunjangan temeng ya ditekan dulu seperti itu ditekan agak kuat itu biasanya langsung lengket nah oke setelah itu kita pasang itu ada perpaknya biasanya perpaknya perpak seng dan itu dipasang ya ya ini motornya motor Supra X125 ya kalau saya lihat motor ini berkisar tahun-tahun 2006 2007 lah ya 2006-2007 oke setelah anda yakin telah mengencangin otomatis tunjangan rantai keteng Sekarang kita akan putar seperti itu Itu langsung lepas otomatis Ya Seperti yang dia Oke Sekarang Rantai keteng yang telah kita pasang Telah tertunjang oleh Otomatis Tunjangan rantai keteng Sekarang tinggal Melengkapinya Jadi pertama sekali Kita akan pasang piringan Stator yang paling besar Dan ada kelahar bambunya Itu dipasangnya Oke Iya Kemudian Ada magnet Yang sedang dipegang Oleh mekanik saya ini Iya Dan itu dipasang pada posisi Itu kan di magnet itu ada paritnya Jadi Iya Jadi usahakan Langsung tepat pada Posisi Speed magnet yang telah Ada tadi ya Dan biasanya Kalau apa Kami agak tokok Agak tokok Ditokok pakai Penokok karet Setelah itu Murnya Kami Kencangkan Itu Murnya Mur 17 Iya Seperti itu ya Cara Setelah Ya setelah anda yakin Itu agak diratakan sedikit Iya Biasanya kan di magnet itu ada Yang nongol sedikit Itu akan dia Supaya gak kena Nanti Di Skull pusar Oke Kemudian Kita akan pasang Lawan piringan starter yang besar Jadi Piringan starter yang kecil Ini Yang Nyamung ke Dinamo starter Iya ya Itu dipasang Oke Habis itu ada Bos Spesial Itu ya Oke Dan Sebelum kita tutup Baknya Usahakan Bau Digi rantai keteng Paling depan Itu kita Kencangkan Kita harus kembali Mengencangkannya ya Supaya memang Benar-benar yakin Bahwasannya Kerja kita itu Sudah benar Itu ya Seperti cara Mekanik saya itu ya Woy Luar biasa Memang benar-benar Dia ini sudah Mekanik handal Jadi sudah ngerti Mengenai masalah Perbengkelan motor Ini orangnya ya Ini Sekarang Kemarin kan Dia belum potong rambut Sekarang Dia sudah potong rambut Jadi Lebih ganteng Daripada yang kemarinnya Oke Sekarang Kita akan Tutup Bak Magnetnya Ditutup Habis itu Tutup Piringan depan Juga Ditutup Dan Kemudian Sambungan kabel Yang di 10 itu Itu disambung Dan Harus dilihat Kalau perpaknya Masih bagus Yang di Bak Magnet Itu berarti Nggak usah diganti lagi Jadi Itu saja Yang perlu saya beritahukan Bagi kita Dan Informasi ini Jelas saya akan Beritahukan Bahwasannya Cara pasang rantai geteng Di motor Supra X125 Sama persis Dengan Motor Karisma Motor Karisma Jadi Tidak ada Beda Dan Sebenarnya Cara kerja pun Untuk motor Supra X125 Ini Motor Honda Bebek Apa saja Itu Sama Kerjanya Cuman Yang Berbedakannya Adalah Panjang Pendeknya Rantai Geteng Jadi Mekanisa Yang telah Memberitahukan Tutorialnya Dia akan Menyapa Anda Dan Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Sampai